Kita sekarang akan masuk ke segmen kedua bincang-bincang bersama bintang tamu kita Malam hari ini bintang tamu kita sudah hadir di belakang panggung Tapi suaranya belum masuk Ada lunasi Sebentar ya Iya, sudah masuk Sebentar suaranya belum masuk Selamat datang lunasi di Weekly Minai Radio episode ke-13 Hai, hai everyone Selamat datang, selamat malam Apa kabar? Baik-baik-baik Bucing-bucing, how are you mas Adli? Nantuk Belum tidur tapi mengantuk, tapi it's okay Iya, jadi lunasi adalah gestor pertama kita yang menggunakan oncam Wah, sudah 8 gestor dan baru gestor ke-8 yang akhirnya menggunakan oncam Akhirnya Weyyy Iya Jadi Boleh mungkin menyapa marah penggemar-penggemarnya terlebih dahulu Penggemar Hai Penggemar luhut ya Iya kan lumayan ya Banyak yang mendukung dan menunggu-nunggu Akhirnya tamunya bukan anime Iya betul sekali Akhirnya tamunya orang asli Bukan cuma karakter Iya Jadi Malam ini kita akan bincang-bincang dengan bintang tamu kita Lunasi Sepertinya untuk tidak panjang-panjang lagi Mau masuk ke segmen pertama saja kah? Sesi pertama Boleh, boleh Oke Sebentar ya Jadi di Get to know more about lunasi Maaf ya agak ribut Saya tidak di studio Ada kan ada 3 sesi Kira-kira di segmen kedua Nanti pertama kita akan introduction terlebih dahulu Serta sneak peek nanti dari gestor Jadi kita akan bincang-bincang Tapi masih kulit-kulitnya saya terlebih dahulu Nanti di segmen ketiga kita akan tanya-tanya lagi Tapi lebih dalam lagi Mengenai streaming story Dari lunasi Gestor kita malam hari ini Lalu terakhir nanti ada trivia dari gestor Serta closing mark Itu saja sepertinya Mungkin diingatkan lagi Kepada para penonton dan para pendengar Sesi weekly minai radio Sebentar Repot sekali Ya mungkin diingatkan kembali Kepada para pendengar dan para penonton Sesi weekly minai radio Seperti biasa Jika Anda ingin request lagu Silahkan gunakan channel poinnya Jika Anda ingin bertanya Nanti ke gestor kita Juga silahkan gunakan channel poinnya Bagi pertanyaan yang tidak ditanyakan via channel poin Tidak akan dibacakan Sepertinya itu saja Siap lun? Siap 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 Oke Kita masuk ya ke segmen pertama Introduction and sneak peek of gestor Boleh Kayaknya lun Perkenalkan username Twitchnya terlebih dahulu Kemudian biasanya dipanggil apa Mungkin mau memperkenalkan tempat tinggalnya juga Serta umur kalau ingin Serta kesibukan sehari-harinya kalau mau juga Silahkan Oke 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 I just like my introduction on stream I'm lunacy-lunacy with five wise Currently Currently living in Jakarta I mean tepatnya sih Sebenernya bukan Jakarta ya Tapi Tapi di Tangsel Tanggerang Selatan But everyone can call me Luna Kalun Kanat Because my real name is Nadia And I am actually 31 years old Hah Seriusan Yes I am 31 years old She lied to me What Loon lo bilang Mati itu umur lo Seumuran sama gue Loon Gue udah tujuh Loon Sampai kok Kayak ada beberapa Yang nyangka loh Aku kira Karena Dua lima ya Gitu Hah Dua lima Kayak aku Aku gak semudah itu ya Gitu Ternyata Tidak sama Yes Untuk beberapa orang Aku punya fun fact Kalo I'm actually Kalo kalian kenal Diu-Diu I was her senior In high school Terus What I usually do Or busy in real life I actually Do freelance job I'm a video editor Oh really? Iya Lalu-lalu-lalu? Bukan Namun Mostly free ya Basically Just that Oh video editor Apakah nanti bisa ngeliat hasil? Kah? Ada sih Beberapa Coba kayaknya Di folder yang Paling dalam-dalam ya Aku Sempat Udah pindahin deh Boleh Boleh Nanti kan ada sesi self-promotion ya Siapa tau mau promosi Tidak 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 Oke Baiklah Sudah Malu aku Kenapa malu? Malu 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 Oke Sudah aku tanyakan semua Kita masuk ke Pertanyaan selanjutnya Soalnya aku pengen bertanya Meaning behind lunacy Seperti yang dituliskan oleh Mas Nebuan Berapa Orang Tadi Serta lunacy Juga tadi bilang Kenapa Namanya lunacy Dan kenapa I-nya 5 Kenapa I-nya 5 Karena di twitch I-2 I-3 I-4 Sebenernya available ya Tapi Eh udahlah Ganjelin aja 5 gitu Gak ada arti lain kah? Tidak I mean Lunacy You know Means Something like Insane Like insanity Ya Terus Dan sebelum-sebelumnya tuh Namaku Mengandung kayak Nyx kan Nyx tuh kan Goddess of the night Tapi Jadi Something related to night Ya Kayak Terus I was thinking like Luna Luna Moon Oke Fine Let's go With it Gitu Kok 5-1 5-1 Gitu Sebenernya Aku tidak Kepikiran Ke lunacy Yang artinya Ke Insaneity Tadi Kayaknya Luna mungkin Ingat Ketika awal-awal Kita kan dulu Ketemu di channel lain Kemudian aku bilangnya Kak Bulan Karena aku mikirnya Luna as in moon Not Luna as lunatic Lunacy Ternyata kamu Marahnya kesana Iya Kesana Terus Ya maksudnya It can be Maksudnya ada beberapa meaning Disitu gitu Jadi Luna bisa dari Moon Sama lunacy Insane Gitu Ada Hubungan sama itu juga kah Icon Ikon Kalau tidak salah Bukannya ikon Ada bulan-bulan Iya Satu lagi dong Mumpung masih disini Why purple Why purple Because I love purple Mostly purple kan ya Dari segala Semacam BRB Starting Mulan dan Umu Gula I love purple So much Oke Sebentar Kita masuk ke pertanyaan Ketiga ya Why do you start Streaming on twitch And since when Kenapa kok Milih twitch Dibandingkan dengan Platform lainnya Karena dulu Itu tuh Aku kan I was MMORPJ Addict And Dan dulu tuh Selalu main di Server Europa kan Gitu Dan kebanyakan Temen-temen yang kayak Pada streaming tuh Di twitch Sampai akhirnya kan Aku buat Account Makanya account ku Lumayan-mayan lama ya Account 2017 Gitu Terus Iya betul Iya pas disitu tuh Bahkan sampai ada Klip yang ada suaraku Pas lagi raid Gitu dan sebagainya So Iya tertarik aja Nontonin temen-temen Yang pada di twitch Gitu Terus Sampai akhirnya Decide untuk stream Sebenernya Awal pertama kali Nyoba-nyoba Iseng streaming Itu tuh 2018 Tapi tuh Coba sekali Gitu Aku nomor Nomor satu Fan sekali Terus Terus Gak pernah coba lagi Karena Dulu internetnya Gak Gimana-gimana banget ya So I don't think It can survive Gitu kan And then Sampai Until pandemi Kemarin Tuh Karena mereka Temen-temen ku tau kan Maksudnya temen-temen real life Yang kebanyakan Cowok-cowok semua Gitu Kau tuh kan suka main game Kenapa gak Streaming aja sih Gak streaming aja sih Terus Sampai kayak Bercandaan Mereka tuh Setiap dimasukin ke story Dengan nama asli ku ya Nadia Terus kayak I'm a twitch Twitch streamer Padahal pas saat itu Aku belum kepikiran Untuk Streaming Gitu So I decided To do it Last year Gitu Last year as in? Like Real streaming Kayak Coba Ngelakuinnya Hampir tiap hari Gitu Berarti kira-kira Udah setahun lebih Kak gitu Yes Awal aku mula Actually Agustus Oh setahun? Iya Ini setahun Wah Aku mula yang bener rutin Iya setahun ini Ini Agustus ini So actually Nice timing ya Mas Adli invite aku disini tuh Pas banget setahun Wih Coincidental sekali ya Kok sangat-sangat tidak Tidak terpikir Ya Tuhan Takdirnya mau beda-beda Oke Gue lanjut ya Apa yang biasanya stream On Twitch? I know Some games But probably Mungkin yang lain belum tau Biasanya streamnya Apa aja kah? Overwatch 2 Pastinya Karena aku Suka banget saya Sama Mercy Terus Demonologist Phasmophobia Walaupun Phasmophobia Sebenernya baru update Jadi kayak bakal main Phasmophobia Terus Sebelumnya Sempet Genshin Hongkai sih belum pernah Coba Streaming ya Eh pernah coba Waktu itu Saat itu Laptopku belum Ku bersihin Karena aku streaming Pake laptop kan Belum pake PC Beberapa game lainnya Kayak Survival Games Kayak Valheim Terus juga Apa lagi ya Survival Games Yang sudah lama Tidak dipegang kan ya Iya Waktu itu Sebenernya Problemnya Karena Ya Pada saat itu Laptopku belum Dibersihin Belum Diganti Thermal paste So Now everything Works Fine Tapi Setelah dibersihin Mainnya itu aja Kenapa Apakah SOT Termasuk Game Survival Bisa dibilang Tapi Gak ada Building Gak bisa Ngebangun apa Gitu Basically Cuma kayak Kita harus survive Disitu Mencoba Cari harta karun And then Ya survive Gitu Iya betul Grounded Grounded ini adalah Game yang Menurut saya Pribadi Agak sentimental Soalnya Mendekatkan Saya Basically Ke Kaze Mas Nebon Luna Kemudian Ada Rargas Ada banyak Momen-momen lucu Di Dini hari Di game Grounded Actually Valheim Itu juga lucu banget Kalau main rame-rame Karena It feels A little bit Like souls like Karena Kadang-kadang Beberapa musuh Yang Sekali Nyerang kita Udah kita langsung mati Terus Begitu main Rame-rame There's always Funny things Happened Semoga Lain kali Aku bisa sampai Terus aku Satu lagi Kayaknya Tadi Nggak Luna bilang My name is Portia Oh yes My name is Portia Macam Sunrock Aku juga Sebenernya Seneng main Farming games Terus kayak Aku kemarin Dapet close beta Valia juga Terus Apalagi ya Valia Cuma aku Belum sempet Distreaming-in Karena kayak Kadang-kadang Suka tiba-tiba Kak Luna Ayo main Demono Gitu Iya Valia rame Kan ya Soalnya Apalagi Beberapa minggu terakhir ini Kayaknya banyak Banyak banget ya Streaming Valia Kenapa aku Males Waktu itu Karena Bagnya masih baik Banget ya Jadi kayak Aduh Ternyata dulu deh Nunggu yang lain Pada Download juga kan Bahkan sampai tadi Kemarin Sempat aku tanya juga Kayak Mas Rob Itu kayak Udah download Valia belum Gitu kan Terus Aduh Aku gak bisa download Jadi kayak Kalau orangnya dikit aja Kayak males gitu Oke 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 Nah ini terakhir Kayaknya Lun Wih Selesai sesi satu Pendek kali Do you play Single player games only Or you are also open For multiplayer session Aku tau Soalnya Dalam beberapa Minggu atau bulan Aku sering liat Luna collab Dengan orang lain But do you play Single player only Kan tadi Banda banyak ya Before Aku sempet main Hogwarts Legacy Tapi belum selesai Sudah selesai Sudah aku duka Because I get bored Of playing alone Itu Karena Aku bosan kan Kalau misalkan Main sendiri Dan Kadang Lebih seneng Main rame-rame Karena Dapet lucunya Gitu Ah I see Hence why Kayaknya lebih suka Kayak game Demono Masih Kalau single player Horror games Never ya Never Gak pernah ada Di kamusku Untuk bermain game itu Oke Tadi apa yang Mereka nya Apex Legends Apakah anda main Apex juga Now I'm bad At aiming Walaupun sebenernya Aku main Overwatch Yang aku mainin Sebenernya Support Mostly Karena ada rasa Perasaan bersalah Begitu ngeliat Ada yang mati I cannot revive Aku sering Dikari kalun Di Apex No Aku gak pernah Punya Apex Hidup sudah sulit Jangan main game Nyari susah Tapi nyari lucunya Boleh Boleh Habis Untuk pertanyaan Di segmen pertama Sepertinya Belum ada pertanyaan Yang ditanyakan Via channel Poin Apakah Mau lanjut ke Segmen Eh bukan Mau lanjut ke Mendengarkan lagu terlebih dahulu Atau menunggu sebentar Atau gimana Tenggantung apakah Tenggantung apakah Kita bisa tunggu Kita bisa Dengarkan musik Boleh Kalau misalnya Belum ada yang ingin bertanya Mungkin kita akan lanjutkan Ke beberapa lagu Terlebih dahulu Tadi ada beberapa lagu Yang direquest oleh Beberapa penonton Nah ada yang pertanyaan pertama Dari Zulpi Ada game horror yang pernah dimainin Solo Gak kaluna Do you have though? No Eh Why? Yang aku punya Aku punya outlast pertama Pernah dimainkankah? Punya Untuk dimainkan ya Iya Aku beli tapi Aku Tidak pernah ingin bermain Tidak pernah Kenapa? Kok lucu? Beli aja tapi gak dimainin Kenapa? Kenapa? Aku beli waktu itu Kalau gak salah Dia itu ada paketan Jadi waktu itu Ada ada website Yang dimana Yang lain kan Teman-teman yang waktu Pas jaman Kata main Emang mau RPG bareng gitu Jadi koleksi doang ya? Kan sudah berdebu Apakah Jika seandainya Di masa depan Ditanyain Kayak ditansang ke main outlast Akan mau Main outlast kah? Outlast trials Iya Outlast doang Suara kok error kah? Iya kah Suara jadi robot Why? What? Jangan Jangan aku Anunya Bukan 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 Ini kayaknya Emang let up coolant Oh Oke Oke Sebentar Soalnya aku pake yang beta Bukan Voice changer kan? Bukan Bukan Enggak Enggak Ada nih Dilanjutkan sama si Zulfi Bertanya Outlast 1 lah Jangan yang trial 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 saja Aku udah beli Belum aku Aku mainin sekali Disconnected Terus belum main lagi ya Gitu Sejujurnya Aku pun belum selesai Outlast 1 Sampai sekarang Kayaknya panjang sekali So Skip dulu Dan Aku juga sebelumnya tuh Pernah Nonton Ceritanya gitu loh Nonton Gameplaynya Si Outlast 1 So Tidak terlalu tertarik kah? Karena udah ke spoil gitu kah? Aku tuh Main petak umpet Di real life aja Deg-degan banget Gimana main game? Gak tau Gak tau Aku tuh Sangat deg-degan Akan Banyak hal Jadi Gimana main petak umpet Di Outlast gitu It's okay It's okay Not everyone have to play the game Oke Sepertinya Belum ada yang lanjut Bertanya-tanya lagi Mungkin kita akan mendengarkan Tiga lagu terlebih dahulu Setelah ini Sesi pertamanya sudah selesai Nanti kita masuk ke segmen kedua Jadi segmen kedua nanti Bisa Bertanya-tanya lebih lanjut lagi Dan kita akan bertanya-tanya Mengenai streaming story Dari Lunasi Geser kita malam hari ini Loh ada yang hilang Sebentar Malam ini ada-ada saja Dan dia kembali Ya Allah I'm so sorry Masa